Intro Selamat datang di ITMJS Oficial Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Cara Membuat PPS Dengan Menggunakan Proxmox Ada pun langkah-langkahnya Yang pertama Kita harus menyediakan dulu File ISO dari Proxmox Di sini Saya sudah download Untuk Proxmox Proxmox PE721 Jadi kapasitasnya kurang lebih hampir 1 GB Oke sekarang bagaimana langkah untuk menginstall Proxmox nya Langkahnya adalah kita buka virtual box nya Lalu kita buat mesin Mesin virtual nya dengan klik tombol baru Buat namanya contoh PPS PPS Proxmox Oke seperti ini Tipenya kita buat Linux Versi nya Saya buat ini ya Other Linux 64 bit Bagi teman-teman yang tidak ada 64 bit nya Maka harus menyetting di BIOS nya ya Agar muncul yang 64 bit nya Virtualisasinya di BIOS nya harus diaktifkan Ya ini kebetulan saya sudah aktif Klik yang 64 bit Kemudian lanjut Kemudian memorinya Di sini memori laptop saya 8 GB Maka Di sini Saya buat 4 GB ya Separuhnya Separuhnya Atau Nah ini Oke kalau sudah lanjut Kemudian ini Kita lanjut aja Klik buat Pilih PDI Ya lanjut Alokasikan secara dinamik Lanjut Kemudian di sini Nah ini Kita buat 60 Karena Di sini kita akan membuat Sebuah PPS Jadi PPS itu merupakan Virtual Pipat server ya Dimana Di dalam server itu Nanti ada banyak Mesin-mesin Sistem operasi Yang dibuat secara virtual ya Jadi harus lebih besar Kapasitasnya Nah di sini Saya buat 60 Oke Kalau bisa Lebih besar Namun karena di sini Saya tidak memiliki kapasitas Menyimpanan yang lebih Maka saya buat 60 Kemudian klik Buat Otomatis sudah terbentuk Satu buah mesin Virtualnya Dengan nama PPS Proxmox Nah sekarang kita atur Untuk di Jaringannya Di jaringannya Di jaringannya Itu kita buat Adapter Terbridge Terbridge nya kemana Ke internet Kebetulan Laptop saya ini terhubung Ke internet Melalui WIP Maka ini Bisa dilihat Berarti Dell wireless ya Atau melalui wireless Kalau Teman-teman yang tidak ada Wireless nya Bisa Melalui Real tech Berarti melalui Jaringan LAN Karena kita disini Akan menghubungkan PPS nya Ke internet Ya langsung ke internet Jadi kita pilih Yang terhubung ke internet Terbridge Kemudian Selanjutnya Di sistem Ada di Processor Kita lihat disini Processor Daripada Laptop saya Itu adalah Empat Maka disini Untuk virtualnya Saya tambah Satu Ya Jadi dua Yang awalnya tadi Satu Saya tambah Jadi dua Oke Mungkin disitu saja Kalau sudah Di Oke Selanjutnya Kita klik Mulai Untuk memulai Proses Install Proxmox Kita tunggu Prosesnya Oke ini Sudah berjalan Ini kita Minimize Ini kita cari Ya Pilih berkas Di optik virtualnya Kita cari Untuk File ISO Dari Proxmox Kita tambah Cari Lokasinya Oke ini ya Kemudian Open Kemudian Pilih Ini otomatis Namanya Jadi Proxmox PE 721 ISO Ya Sesuai dengan Yang kita pilih Yang kita pilih Tadi Kalau sudah Kita klik Mulai Kita tunggu Prosesnya Mungkin ini Saya besarkan Oke kalau sudah Ini Kita install Ada dua pilihannya Install Proxmox PE atau Advanced Option Kita pilih yang Install Proxmox PE Itu dengan Pana Bisa dengan Tombol Pana bawah Atau Pana atas Kalau terpilih Dia berubah Warna Nah ini Oke kalau sudah Kita pilih Tadi Yang Install Proxmox Ini Jadi agak Kehijauan Langsung kita Enter Dia loading Untuk memulai Proses install Kita tunggu Oke Ini kita abaikan Aja Klik Oke Seperti ini Langsung Kita Ini adalah Lisensi ya Lisensi Agreement Ini bisa dibaca Kalau mau dibaca Jadi ini aturan Ketika kita Menggunakan Proxmox Kita Agree Aja I agree Kita setujui Kemudian ini Target harddisknya Sesuai dengan Yang kita tentu Tadi 60GB Ini kita Abaikan Aja Langsung kita Next Ini countrynya Itu negara Kita buat Indonesia Indonesia Asia Jakarta Keyboardnya Layoutnya Keyboard layout Itu tetap US English Indonesia Oke Berarti countrynya Indonesia Time jobnya Asia Jakarta Lanjut Next Kita masukkan Passwordnya Nanti Ya Ketika kita Akan login Proxmox Proxmox Kita buat Aja 12345 12345 Kemudian Masukkan Emailnya Contoh Saya buat Email saya Hermansah 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 S.com At Gimel .com Sesuaikan Dengan email Masing-masing Kalau sudah Next Nah disini Hostname FQDN Berarti Hostnamenya Sekaligus Dengan Domainnya Berarti Saya buat Aja Disini PPS . Contohnya Saya buat Aja Sekolah .com Nah Ini ya Ini hostnamenya Ini domainnya Oke Kalau sudah Ini IPnya Ini otomatis Karena bisa kita Lihat Di Network kita Dulu Disini Saya terhubung Ke internet Melalui Wireless Nah ini ya Saya double klik Di time Ya Gatewaynya 101 IP laptopnya Adalah 103 Jadi disini Otomatis 104 Jadi teman-teman Bisa Berubahnya Tapi harus Disesuaikan Nah ini Harus sama 192 68 100 Harus sama Karena dia Per 24 Karena ini adalah Net ID Sedangkan Host ID Ini yang berbeda Oke Ini kita Close aja Ini Kembali 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 Kita tutup dulu Ini kita Biarkan aja Gatewaynya 101 Sama dengan DNSnya Ini Tetap Karena kita punya Satu Edit net Hanya ENP0S3 Kalau sudah Langsung Next Ini keterangannya Tadi Kemudian Disini akan Automatic Reboot Kita install Kita tunggu Ini biasanya Membutuhkan Waktu Beberapa Menit Untuk Menginstall Sampai Dengan Selesai Disini Bisa Kelihatan Presentasinya Selamat 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 Terima kasih. 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 Sudah 70% ya, tinggal 30% lagi. Terima kasih. 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 Sudah 89%. Sudah 89%. tinggal 11% lagi. Tinggal 11% lagi ya. Terima kasih. 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 Kita harus harap bersabar ya. Terima kasih. Terima kasih. konfiguratenya, konfiguraten main DB kita refresh dulu ya komputernya oke, ini sudah jalannya oke, sudah mulai, sudah 90% oke, sudah 99% 99% lagi membuat sistem boot table-nya ini ya, make system boot table kita tunggu ini biasanya juga membutuhkan waktu beberapa menit ya oke, 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 oke selamat menikmati kita refresh lagi sambil nunggu ya oke sudah selesai installing successful berarti sudah berhasil install oke dia otomatis restart oke ketika dia restart dia kembali proses install lagi ya itu kenapa? karena disini optik dari cd dvd nya masih aktif ini kita singkirkan dulu paksa muat baru kita reset kita tunggu dia akan booting oke sudah berhasil login ya nah disini langsung ada keterangan untuk mengakses daripada pps nya itu secara GUI yaitu menggunakan browser itu bisa kita lihat disini menggunakan link https titik 2 backslash atau backslash 2x192 168 100 titik 104 titik 2 8006 nah itu dia tapi sampai disini kita sudah berhasil untuk menginstall pps proses mox nya sekarang coba kita akses dari browser saya menggunakan chrome saya ketikan https titik 2 ya slash slash 192 168 100 titik 104 itu ip dari proxmox nya kemudian titik 2 8006 ini port nya sesuai dengan yang disini tadi kalau sudah ini kita enter otomatis seperti ini your connection is not private ini kita advance kemudian di proses oke sudah muncul seperti ini kita login pakai root password nya kita masukkan yang kita buat tadi ketika install 1 2 3 4 5 ini kita login kita oke kan aja oke udah seperti ini sudah muncul ya ini kalau di klik pps nya ini ada lokal ada lokal pm oke sudah berjalan ya nah ini berarti proses install pps proxmox nya sudah berhasil sampai disini mungkin sampai disini dulu pertemuan kita kali ini sampai ketemu pada tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe komen klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami ITMJS official terima kasih selamat menikmati